Pentecostal, hari turunnya roh kudus. Kemarin beberapa orang berkata, Pak Jojo, aduh biaya hidup naik, biaya bensin naik, biaya BPJS naik, biaya pesawat terbang naik. Saya bilang tenang, roh kudus turun. Selama roh kudus turun, pasti ada jawaban buat kita semua yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Apa itu Pentecostal? Kalau senang-senang dengan semua judul kotbah, saya mau sampaikan dengan tema dampak api Pentecostal. Apa itu Pentecostal? Pentecostal berasal dari bahasa Yunani, artinya hari yang kelima puluh. Hari kelima puluh sesudah Pasca, sesudah Yesus bangkit, atau hari raya datangnya roh kudus. Pentecostal hari diutusnya roh kudus, memenuhi setiap orang percaya. Sebab Yesus berjanji dan memberi peringatan agak sedikit keras kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Yesus memberikan sebuah peringatan keras kepada murid-murid di dalam kisah Rasu 1 dan 4, pada waktu hari ketika Yesus sedang makan bersama dengan murid-murid. Saya senang sekali. Yesus itu seringkali, kalau mau bicara sesuatu yang penting, dia mengajak makan. Karena ketika ada seseorang mengajak kita makan, berarti orang tersebut niat untuk bangun hubungan. Ketika orang mengajak kita makan, berarti ada satu-satu pesan yang sangat penting dia akan sampaikan. Ketika Yesus mengajak murid-murid makan, iya, yaitu Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak. Yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Yesus memberi peringatan kepada murid-murid untuk jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi roh kudus. Jangan meninggalkan kota ini sebelum kamu dipenir roh kudus. Kenapa, saudaraku? Karena waktu Yesus naik ke surga, 10 hari sebelum roh kudus turun, 10 hari dunia tidak ada Tuhan. Dunia ini pernah tercatat tidak ada Tuhan selama dua momen. Yang pertama, antara kita perjalan lama dengan kita perjalan baru, sebelum Yesus datang ke dunia, Tuhan tidak berbicara kepada manusia selama 400 tahun. Apa yang terjadi ketika dunia ini tidak ada Tuhan? Manusia melakukan semua yang mereka sukai. Manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan. Betapa bengis, betapa seramnya ketika tidak ada Tuhan di dunia ini. Yang kedua, sejarah menulis kapan dunia ini tidak ada Tuhan, pada waktu Yesus naik ke surga dan sebelum roh kudus turun, makanya Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan tempat ini, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi roh kudus, karena kamu akan ada dalam bahaya. Nanti yang ketiga, kapan dunia ini tidak ada Tuhan? Pada waktu sangka kalah berbunyi, akhir jaman, roh kudus ini tarik dari muka bumi ini sebelum Yesus datang, kali kedua, maka dunia ini betapa seramnya karena dikuasai oleh antikris. Itu sebabnya Yesus memberi pesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi roh kudus. Kenapa kata Yerusalem? Karena Yerusalem pada waktu itu adalah the city of God. Kotanya Tuhan, kota kudus Tuhan. Yerusalem tempat Abraham pertama kali beribadah, mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menggantikan dengan seekor anak domba yang tidak bercacat. Di kota Yerusalem tempat dimana baik suci pertama dan baik suci kedua didirikan. Kota Yerusalem adalah dekat dengan tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi Bethlehem itu seperti Jakarta dengan Bekasi atau Jakarta dengan Tangerang dekat sekali. Yesus lahir di Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem. kenapa Yesus menyebutkan jangan meninggalkan Yerusalem karena tempat Yesus pergi setiap tahun kebaya suci merayakan Pasca di Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem karena Yerusalem tempat Yesus mengajar dan melakukan mujizat. kenapa Yerusalem begitu penting karena tempat Yesus berdoa bagi kota itu. Kenapa Yerusalem begitu penting karena tempat Yesus dihukum mati bangkit dari situ dan naik ke surga dari Yerusalem. Kenapa Yerusalem karena tempat roh kudus turun pertama kali di kota Yerusalem. Kenapa Yerusalem karena tempat Yesus nanti datang kali kedua di tempat yang sama. kenapa Yerusalem karena surga kita nanti disebut Yerusalem baru. Yerusalem merupakan the resident of God tempat tinggalnya Tuhan tempat dimana Tuhan mau menguasai mereka itu sebab Yekisar 1 at 5 sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus jadi Pentecostal arti hari baptisan roh kudus baptis artinya dalam bahasa Yunani baptiso yang artinya ditenggelamkan dibenam direndam sama seperti acar yang direndam sampai kuahnya meresap di dalam sayur sama seperti asinan yang direndam sampai kuahnya meresap di dalam buah-buahan demikian waktu kamu dibaptis oleh roh kudus maka roh kudus bukan cuma memenuhi kita tapi menunggal menyatu dengan kita sejak roh kudus turun guys ini kabar baik sejak roh kudus mulai memenuhi setiap orang yang percaya maka God's resident bukan lagi Yerusalem tapi God's resident di dalam diri setiap saudara dan saya sehingga kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk ketemu Tuhan karena roh kudus sudah ada di dalam diri kita nah sekarang kita akan belajar dampak daripada api pentakosta apa yang terjadi setelah murid-murid penuh roh kudus yang pertama menajamkan kita mendengar merasa dan melihat Tuhan sehingga Tuhan bukan sesuatu mitos sehingga Tuhan bukan sesuatu yang mistik sehingga Tuhan bukan sesuatu yang misterius tapi Tuhan adalah sesuatu yang nyata di dalam kisrasu 2 S1 sampai 4 ketika tiba hari pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi katakan bunyi 321 seperti tiupan angin katakan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk dan tampaklah katakan tampaklah 321 kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api katakan lidah-lidah seperti nyala api 321 yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus jadi ketika mereka sedang berdoa roh kudus kemudian mulai melawat mereka dengan tanda bunyi dua angin tiga lidah lidah seperti nyala api kenapa bunyi karena bunyi karya Tuhan berkomunikasi kepada manusia kenapa angin karena karya Tuhan untuk menyegarkan kenapa nyala api karya Tuhan untuk membakar semangat menyucikan kita jadi sejak hari itu maka setiap murid-murid mulai ngalami Tuhan secara nyata kalau dulu Tuhan itu lokasi cuma di satu tempat sebelum Yesus naik ke surga sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka Yesus cuma ada satu lokasi tapi karena Yesus naik ke surga maka roh kudus ada di mana-mana terutama ada di dalam diri saudara dia bisa bicara dia bisa menyegarkan dan dia bisa membakar wow tujuan daripada lawatan Tuhan tujuan daripada suara Tuhan ada tiga dalam 1 Korintus pasal 14 yang pertama membangun yang kedua menghibur dan yang ketiga menasehati di luar daripada itu bukan suara Tuhan jadi suara Tuhan tidak pernah menjatuhkan suara Tuhan tidak pernah lemahkan suara Tuhan tidak pernah membuat kita down suara Tuhan membangun menghibur dan menasehati wow pertanyaannya bagaimana sekarang ini saya bisa merasakan melihat dan bahkan mendengar suara Tuhan simple dan serhana berikan waktu bayarlah harga untuk spend time dengan dia nantikan dia dan berdoa meminta untuk Tuhan melawat dan berbicara kepada kita kenapa? karena yang menarik murid buddha sebelum terjadi di hari Pentecostal setelah Yesus pergi meninggalkan bumi sejak saat itu mereka lari ke sebuah rumah di loteng atas dan mereka berdoa tiap hari di dalam kisah Rasu fase 1 14-16 walaupun mereka berdoa tiap hari tidak ada satu mujizat terjadi kenapa? karena tidak ada Tuhan doanya tidak didengar walaupun mereka berdoa tiap hari tidak ada keberanian untuk memberitakan injil kenapa? karena tidak ada Tuhan karena Tuhan fungsinya memberi bakaran semangat mengubahkan kehidupan mereka karena mereka berdoa tiap hari tidak diubahkan mereka yang takut tetap takut mereka yang kikir tetap kikir kenapa? tidak ada Tuhan di bumi tapi karena mereka setia berdoa tiap hari setia menyembah setiap hari maka di hari kelima puluh di hari Pentecostal roh kudus turun dan melaut mereka mereka dengar mereka rasa dan mereka lihat Tuhan itu nyata hey kalau kau pengen melihat Tuhan merasa Tuhan kalau kau pengen mendengar Tuhan kamu harus belajar seperti murid-murid dimana anda bisa menyerang jadwal padat dan menantikan dia beda antara orang yang mau bayar harga menunggu Tuhan mencari Tuhan dengan orang yang tidak mau mencari Tuhan beda sekali Musa sama bangsa Israel Musa mau bayar harga 40 hari berdoa naik ke atas gunung sinai karena dia bayar harga untuk mencari Tuhan di atas gunung sinai dia ketemu sama Tuhan sampai firman Tuhan mengatakan dia melihat Tuhan melihat punggung Tuhan dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa yang menjadi ketetapan bagi bangsa Israel sedangkan bangsa Israel di bawah mereka tidak mencari Tuhan mereka biasa saja mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa akibatnya mereka tidak pernah ketemu Tuhan saya rindu setiap saudara kalau datang ke gereja mari datang dengan hati penuh kerinduan bukan karena rutinitas saya sebagai orang Kristen saya wajib untuk datang ke gereja no no tapi ada sebuah kerinduan untuk bisa ketemu sama Tuhan maka dia pasti akan ketemu sama saudara berapa kali saya melihat di Youtube di antara saudara yang datang menyembah Tuhan dalam ibadah yang saudara datang di dalam 60 minute worship dengan sungguh-sungguh menyembah saudara mengalami lawatannya saudara bisa dijama saudara bisa merasakan kasih Tuhan saudara bisa keluar ermata saudara bisa merasakan kesegaran saudara bisa merasakan lawatannya saudara bisa melakukan kesembuhannya saya berkali-kali melihat di Youtube dan saya terharu sama saudara ketika saudara menyembah Tuhan dan dilawat oleh dia suatu kali saya pernah mendatangkan seorang pembicara tamu dari Amerika Joyce Meyer dia spend 12 miliar untuk dia terbang dari St. Louis Amerika ke Jakarta dengan pesawat pribadinya ditambah lagi dengan kru ditambah dengan tim Hillsong dari Australia kamar sewa tempat gedung disini stadium di Glora Bung Karno dan kemudian saya berkata sama Direktur Joyce Meyer yang pegang se-Asia kenapa you guys spend 12 miliar untuk bikin acara seperti ini tiga hari kemudian pada waktu penyembahan semua orang sudah mengangkat tangan dilawat roh kudus menangis dia tunjuk saya kamu lihat mereka yang mengangkat tangan yes itu gak bisa dibeli oleh harta mereka cuman bisa kalau ada sebuah event mereka datang dengan kausan dan mengalami roh kudus wow sejak itu saya juga tidak mau menghemat saya tidak mau sampai berlelah membuat acara dimana dalam ibadah 60 minute worship dimana kami spend di youtube satu minggu dua kali 60 minute worship kami harus bayar perseman kasih buat tim kami harus spend untuk mempersiapkan segala sesuatu kenapa karena kami terima banyak kesaksian kami dijama kami disegarkan kami dipulihkan sama hal ada waktu beberapa orang yang membayar harga untuk pergi berziara ke tanaman perjanjian dimana mereka mengeluarkan ribuan dolar untuk pergi ke tanaman perjanjian hanya ingin belajar firman hanya ingin ketemu Tuhan ditambah-tambah lagi ketika mereka ada di Sinai perjalanan 14 jam dari Jakarta ke Cairo 10 jam lagi ke gunung Sinai sampai di bawah kaki gunung Sinai kemudian mereka harus naik onta 1,5 jam sampai di perhentian onta di tengah gunung kemudian mereka harus jalan kaki lagi 750 anak tangga yang sangat curam dan apa yang terjadi saya sudah bawa 12 kali orang naik gunung Sinai dan saya selalu naik gunung Sinai walaupun umur tambah tua badan tambah gemuk saya tetap bayar harga naik gunung Sinai kenapa? karena tiap kali kami sampai di puncak gunung Sinai kami di laut roh kudus kami di jam roh kudus mau itu yang katolik mau itu yang Kristen minta maaf mau itu yang tidak agama Kristen dilawat oleh roh kudus why? karena mau bayar harga cari Tuhan saya percaya setiap saudara yang mau bayar harga seperti saudara datang ke tempat ini cari parkir gak mudah meluangkan waktu untuk bangun pagi lebih awal sementara yang lain masih tidur di kamar sementara yang lain pergi ke puncak atau ke Bandung jalan-jalan keluar kota tapi sudah mau bayar harga datang-tempat ini no wonder kalau dia melawat saudara dampak daripada pencuara roh kudus setiap kita pasti bisa melihat Tuhan merasa Tuhan dan mendengar Tuhan beri tepuk tangan buat Tuhan yang begitu bahas yang kedua dampak daripada api pentakosta memberikan kita keberanian menyampaikan pesan Tuhan kisah hasil 2 dan 41 maka penula mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya dan 41 orang-orang yang merima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa ketika roh kudus melawat di hari pentakosta ada sekitar 120 murid-murid termasuk Maria Ibu Yesa di sana Maria Magdalena juga di sana ketika mereka disambar oleh roh kudus mereka penuh dengan roh kudus karena penuh maka mereka mulai berkata-kata ada yang berbahasa roh ada yang mulai menerjemahkan bahasa roh bahkan ada yang menyampaikan pesan bahkan ada yang memberitakan injil orang kalau penuh dengan roh kudus dia gak mungkin tinggal diam kalau dia penuh dengan firman dia tidak akan mungkin tinggal diam biasanya teman-teman saya kalau habis pergi ke Jepang pergi ke Korea pasti mereka pulang bersaksi mereka ceritakan bagaimana perjalanan mereka yang begitu overwhelm di Korea sambil tiktok-tiktok takkan saya lihat saudara aku wow kenapa overwhelm karena penuh mereka mengalami dan akhirnya mereka mulai bercerita makanan di Korea makanan di Jepang situs-situs yang mereka kunjungi mereka ceritakan semua mereka mulai tunjukkan di media sosial mereka kenapa penuh sama hal kalau kita penuh dengan roh kudus maka kita bisa melihat perkataan orang itu berubah jadi kita bisa melihat orang itu penuh roh kudus dengan orang yang tidak penuh roh kudus dari buah perkataannya apakah perkataannya membangun atau menjatuhkan apakah perkataannya berkualitas atau tidak berkualitas apakah perkataannya marah-marah atau menghibur apakah perkataannya firman Tuhan atau perkataannya kotor apakah perkataannya suka bersaksi tentang Tuhan mempromosikan Tuhan atau suka bersaksi tentang dirinya sendiri mempromosikan diri sendiri why orang yang dilawat oleh roh kudus dia tidak akan pernah bisa tinggal diam dia mulai bisa posting dia mulai cerita pertanyaannya apakah selama ini sudah-sudah mulai menceritakan tentang kabar baik kepada orang-orang sekitar apakah sudah mulai suka share firman Tuhan kepada orang-orang sekitar karena firman Tuhan berkata kisah sesuatu delapan tetapi kamu akan menerima kuasa katakan kuasa 321 kalau roh kudus turun ke atas kamu katakan roh kudus dan kamu akan menjadi saksi katakan saksi di Yerusalem Yudia Samaria sampai keujuh bumi perhatikan baik-baik tujuan kuasa diberikan bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan di depan orang bahwa saya man of God saya punya kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh saya punya kuasa untuk mengungsi roh jahat bukan itu tapi tujuan utama roh kudus diberikan agar kita efektif menjadi saksi berikutnya tujuan roh kudus diberikan bukan untuk kita nangis-nangis di gereja bukan kita sekedar enjoy dan bersuka cita menikmati lawatannya saja tapi tujuan roh kudus diberikan agar kita efektif menjadi saksi siapa itu saksi saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat dan apa yang dialami tidak usah ditambah tidak usah dikurangi saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat apa yang dialami tidak usah ditambah tidak usah dikurangi jadi ceritakanlah kepada orang yang belum kenal Tuhan bagaimana Tuhan tolong kamu bagaimana Tuhan selamatkan kamu bagaimana Tuhan berkenati kamu bagaimana kamu sembuh bagaimana kamu disembuhkan oleh Tuhan kalau kita ngalami seperti teman saya pergi ke Jepang seperti teman saya pergi ke Korea dia mulai posting dia mulai bercerita kemana-mana hal yang sama satu keajaiban dimana Tuhan hidup di dalam diri ayo ceritakan karena kalau Anda menceritakan makanan enak-enak cuma sementara tapi kalau Anda ceritakan Tuhan Yesus enak selama-lamanya kalau Anda ceritakan tempat indah cuma indah sementara tapi kalau Anda ceritakan Tuhan akan indah selama-lamanya dan yang menarik orang mengingat segala sesuatu 10% dari apa yang dia baca habis baca buku tutup buku Anda akan ingat inti daripada isi buku itu 10% orang mengingat segala sesuatu 20% dari apa yang dia dengar Anda dengar radio Anda dengar berita tanpa melihat selesai mendengar Anda ingat intinya 20% orang mengingat segala sesuatu 30% dari apa yang dilihat tanpa dengar Anda melihat satu kejadian tanpa dengar maka Anda akan ingat sampai 30% orang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dia lihat dan dengar semakin banyak panca indah yang tersentuh semakin kuat daya ingatnya makanya kalau kita nonton lebih kuat menceritakan lebih mampu untuk kita menceritakan kembali kenapa? karena kita melihat dan mendengar berikutnya orang mengingat segala sesuatu 70% dari apa yang diajarkan dia sharingkan makanya bagaimana untuk Anda ingat firman waktu Anda baca firman ceritakan segera kepada teman-teman waktu Anda dengar firman hari ini hari Minggu di gereja Anda catat kemudian sharingkan sama teman-teman di rumah keluarga di rumah makanya Anda gak akan lupa 70% dari apa yang sudah dibahas guru kenapa gak pernah lupa apa yang diajarkan karena dia mengajarkannya pendeta kenapa gak lupa apa yang diajarkan karena dia sudah men-sharingkannya sudah masuk di alam bosadar dan diceritakan berulang-ulang makanya 70% inti yang dibahas dia keluar dari alam bosadar kenapa roh kudus mau kita untuk menceritakan agar kamu ingat firman agar kamu itu penuh dengan roh bukan mabuk dengan anggur agar kamu terjaga oleh firman supaya kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri makanya kamu perlu men-sharingkan supaya kamu ingat 70% dari firman Tuhan tapi yang menarik orang mengingat segala sesuatu 90% dari apa yang dia lakukan makanya orang kalau menghidupinya melakukannya dia tidak akan pernah lupa sampai akhir hayat hidupnya makanya kerjakanlah apa yang kamu pelajari pelajarilah apa yang kamu kerjakan lakukanlah apa yang kamu ajarkan ajarkanlah apa yang kamu lakukan kenapa perlu kita sharing perlu kita cerita agar semua orang bisa tahu wah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup ada Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberi pengharapan kepada setiap orang yang putus pengharapan beri tepuk tangan yang meriah berada yang terakhir dampak daripada api pentakosta bertekun dalam persekutuan dan membagikan apa yang dimiliki kisah rasul fasal 2 yang 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing yang menarik setelah roh kudus memenuhi melawat di hari pentakosta mereka bukan cuman melihat Tuhan mereka bukan cuman menceritakan tentang Tuhan tapi mereka kembali bersekutu untuk apa diperlengkapi untuk di charge untuk dikuatkan untuk disegarkan tapi setelah itu setelah mereka tekun dalam persekutuan pengajaran rasul-rasul dalam perjaman kudus maka perjaman kudus penting untuk dilakukan saudara kenapa pandemik terjadi karena pandemik sedang eh saya beritahu bukan menutup gereja tapi justru pandemik sedang memindahkan gereja ke rumah-rumah agar setiap kepala rumah tangga mulai memimpin persekutuan agar setiap kepala rumah tangga mulai memimpin perjaman kudus agar setiap kepala rumah tangga mulai sharing firman agar setiap anggota mulai menyembah bersama-sama dulu di gereja katolik tidak mungkin di luar pastor boleh memimpin perjaman kudus tapi sejak pandemik setiap orang kepala rumah tangga bisa memimpin perjaman kudus segala sesuatu yang jahat boleh terjadi tapi justru roh kudus pekerjaan yang akan semakin dasyat memangkitkan orang-orang percaya itu sebab yang penting disini sebelum kita jadi Marta Tuhan Yesus mengajakkan mari jadi Maria untuk dengar untuk belajar untuk menanti di bawah kaki Tuhan di charge tapi setelah itu setelah jadi Maria kita perlu jadi Marta sebelum jadi Marta jadi Maria setelah jadi Maria jadi Marta sama seperti HP sebelum dia melakukan aktivitasnya dia perlu di charge dulu setelah di charge kita bisa menggunakan masjid ini dengan maksimal tapi malam hari dia di charge lagi sama halnya dengan kita setelah kita di charge dalam ibadah dalam komsel mari kita berbagi mari kita menolong karena persekutuan itu seperti minyak sedangkan berbagi itu seperti api minyak tidak ketemu api tidak terjadi ledakan api tidak ketemu minyak akan redup makanya banyak sekali orang Kristen yang bertanya sama saya dan Henny Bu Henny Pak Jojo apa yang membuat api anda terus menyala-nyala padahal problema yang anda hadapi begitu besar begitu banyak apakah kalian jenuh apakah kalian mulai bosan apakah kalian merasa titik terendah dalam hidup kalian saya bilang sama isu saya kami tidak pernah jenuh kami tidak pernah habis akal kenapa karena kami mengerti setelah kami di charge setiap hari kami melakukan misi kami berbagi makanya isu saya kemarin pergi ke mentawai karena kita menghadapi 18 anak-anak dari pedalaman untuk tinggal di dalam astrama kami bangun dan kami resmikan saatnya istri saya tidak bisa saya pergi kita saling bagi tugas ada yang bertugas di dalam ada yang bertugas di luar kalau saya di dalam dia di luar dia di dalam saya keluar wow kenapa ini api yang saling menyulut yang membuat kami tidak pernah padam yang membuat kami tidak akan pernah ada seperti jenuhnya saya rindu untuk setiap saudara hari ini jangan cuma enjoy beribadah tapi mulai berbagi apa yang kamu miliki maka kamu akan rasakan api itu meledak-ledak di dalam dirimu kenapa saudara jadi iri hati walaupun sudah sering beribadah karena Anda tidak pernah menolong orang kalau Anda sibuk menolong orang Anda tidak punya waktu untuk iri hati kenapa Anda jadi jatuh bangun di dalam dosa karena Anda sibuk bersekutu tapi tidak pernah untuk membangun hidup orang kalau Anda sibuk membangun hidup orang Anda tidak ada waktu untuk bermain-main dalam dosa makanya penting disini antara beribadah dengan menolong harus sejajar harus adil kalau saya cuma berkotbah saja tidak pernah berbagi kapan saya melakukan apa yang saya kotbakan kalau saya cuma mengajar saja tiap minggu bisa saja saya ngurung diri hanya cuma belajar firman dan kemudian berkotbah setiap hari dimanapun di youtube di persekutan bisa saja tapi kemudian kalau saya tidak pernah berbagi kapan saya melakukan apa yang saya ajarkan kapan saya bisa dibentuk kapan saya bisa lebih murni kenapa waktu anda berbagi anda telah membersihkan hati nurani anda makanya orang yang suka berbagi jauh daripada roh keserakaan orang yang suka berbagi jauh daripada kesembungan saya rindu setiap saudara habis hari minggu please keluar ketemu untuk saudara kandeng jangan marah-marah ampuni berkati besok hari Senin kamu teman-teman di pekerjaan di kampus di sekolah kita bisa buat sesuatu inilah yang menjaga saudara tetap hidup dalam kehendak Tuhan karena itu tujuan roh kudus membuat kita semangat beribadah dan semangat dalam menolong orang saya mau kita terbuka untuk dipenuhi roh kudus simple dan sederhana cara untuk kita dipenuhi roh kudus yang pertama minta karena orang yang minta akan memperoleh yang kedua memiliki kerinduan kalau anda gak punya kerinduan bagaimana roh kudus mau memenuhi anda yang ketiga cek apakah ada ganjalan di dalam hatimu kepada seseorang masih ada kepahitan kekecehan lepaskan pengampunan dan izinkan roh kudus untuk memenuhi kita kekecehan